Tips mengukur power supply switching saat MOSFET terpasang dan saat MOSFET dilepas kemudian bagaimana tegangan sekundernya jika MOSFET itu dilepas dan waktu MOSFET dilepas gate dan drainnya bagaimana dan terpasang gate dan drainnya bagaimana polytron speaker aktif ya oke teman-teman disini ini adalah modul ini adalah kabel ground 0 yang sudah saya pasang ya ini ya sekundernya 0 sekunder ini adalah 0 primar ya jadi cara menentukan 0 nya hanya segampang ini ya ada tanda elko negatif itu adalah 0 nya dan ini karena linear jadi plus min nya digabung elko ini sehingga menjadi 0 ya seperti ini ya jadi kita akan coba kasih input 220 sehingga kita bisa melakukan pengukuran uji coba ya kita bisa uji coba MOSFET terpasang dan saat MOSFET dilepas jadi ini ya MOSFETnya masih terpasang disini MOSFETnya bagian primer ya ini ya mana dia ini ya supaya jelasnya bagaimana ya kita pasang jumper ya pasang ini ya nolnya nolnya primer ya kita jepit dulu ya kita jepit biar mudah ya dalam pengukuran nanti jadi jadi persiapan 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 persiapannya seperti ini teman-teman ini untuk pemula ya bagi pemula jadi ini adalah bagian primer ya ini ya batasnya ini ini ya sudah terbatas ya ini dia dibatas sudah di PCB nya sudah kelihatan jadi kemana nih ya, saya tunjukkan ya ini bagian primer ya, jadi trafo ini bagi dua, bagi dua ini kesini primer, yang kesebelahnya sekunder ya, ini ya yang ada MOSFET, ini dan ciri-cirinya dia, bagian primer itu ada ini ya, input 220 yang kesini ya, ada input primer sekunder ini ya, ada input ini input 220 dan ada ELCO kebanyakan biasa ada ELCO ya kemudian ini ya, batasnya disini ya, yang kesebelahnya sekundarnya saya rasa cukup ya kita posisikan begini ya biar mudah, kembali lagi ya, saya lihat ya, ini ya batas primer, dia terpisah primer ini ini dia terpisah dari semua rangkaiannya dari semua sirkit ya sekundarnya di sebelahnya kemudian saya hidupkan dulu avometernya kita akan memulai dari 300 nya ya kita pastikan 300 nya normal ya saya hidupkan kita lihat ini 300 nya normal 300 ini ya ini jalur 300 ya ini ya jalur 300 oh ya ini ini waktu ke drain itu frekuensi tinggi ya tidak support ya avo ini ya karena frekuensi tinggi ya kita lihat ini 0 nya ya bagaimana ya biar enak ya saya posisikan dulu ya gini ya gini ya kita ulangi lagi 300 dia ke gate nya itu 0,8 ke gate gate mosfet ya 0,8 ini ini tinggi ya frekuensi tinggi tidak bisa ya avo ya tidak support ya avo nya ya jadi karena frekuensi ini ketinggian dan ini ya 300 nanti lewat air penurun tegangan dia jadi 6 volt ya ada sener disini ya ini ya sener langsung distabilkan ya disini dia langsung distabilkan ini ada sener langsung disini dia menuju gate mosfet ini ya gate mosfet ingat ya ini 0,8 ya nanti kita lepas bagaimana yang terjadi ya jadi dia disini cuma ini saja ya dia sumber tegangannya untuk gate mosfetnya disini selanjutnya nanti kita akan lepas mosfetnya kemudian kita akan melakukan pengukuran ya pengukuran bagaimana kalau mosfetnya dilepas dan ini kita akan mengukur sekundernya ya mengukur sekundernya seperti ini saja kita lepas pindah ya ground-in kita lepas ya tinggal pindah ground-nya harus terpisah oke disini saya hidupkan disini ya dia posisinya ya saya hidupkan ya 16 ya 16 jadi begitu mosfetnya normal disini pasti keluar tegangan ya kita lihat dia tegangan tegangan lewat dioda dioda ini ya setelah dioda biasanya ada elko gini ya teman-teman nah gini ya jadi ada setelah dioda pasti ada elko dan disitulah titik ukurnya ya ini ya seperti di primer juga setelah dioda ada elkonya jadi seperti ini sekundernya sekarang ini tidak boleh kita ukur ya nolnya kalau posisi ada mosfet groundnya ini beda ya ini ya dari situ dia lewat alfo ke sana dan bisa merusak ya kan tidak kelihatan itu frekuensi malah berderik dia jadi sekarang kita pengukuran lepas mosfet mosfetnya ini kita copot dan kita akan ukur di bagian sekundernya ya kira-kira bagian sekundernya berapa ya kita lihat ini sudah nol ya sudah dikasih kosong sudah reset nol ya nanti kita kasih mati dulu ini 16 nanti kita harus kasih mati dulu untuk cabut mosfetnya ya bagaimana kalau kita cabut mosfetnya tegangan tegangan tegangannya bagaimana jadi ini khusus untuk pemula ya power supply switching ini mosfetnya kita lepas jadi langsung saja ini sudah kita copot sudah tidak ada mosfetnya mosfetnya sudah kita lepas tanpa mosfet bagaimana gate drain nya kalau terpasang mosfet drain nya tidak bisa kita ukur karena frekuensi tinggi frekuensi tinggi nah disini akan kita simak saya pasang lagi oke jadi kita akan simak ya ini kita pindah lagi crown nya 0 nya kita pindah bagaimana gate nya bagaimana drain dan bagaimana sekunder jadi teman teman ini kita lihat saya kasih hidup ya 300 tanpa mosfet ditetap 300 penurun tegangan 6 volt bagaimana gate nya ya gate nya 6 volt karena mosfet nya dilepas ya kita lihat ini ini 6 kemudian tanpa mosfet dia sesuai tegangan sumber seperti ini ya hanya segampang ini ini drain nya drain nya ini gate nya jadi drain nya tanpa terpasang mosfet sesuai tegangan sumber gate dan drain nya sesuai tegangan sumber dan 6 volt itu hanya di jalur utama saja 6 volt hanya di jalur utama yang lain terukur 0 optocoppler nya juga 0 karena sekundarnya tadi belum kerja oke cuman segini ya ya saya rasa cuman segini jadi jalur utamanya yang kita lihat 6 volt ini ya yang lainnya pasti 0 kita lihat ya yang lain pasti 0 karena mosfet belum terpasang jadi yang ada itu untuk khusus modul ini yang ada cuman gate dan drain jadi cuman segini saja jadi ini sebagai referensi teman teman jadi pengukurannya seperti ini nanti kalau yang seri pas yang lain pas di atas seri ini lain lagi sekundarnya primernya primer sekundarnya beda tapi ini kita sebagai contoh bagaimana mosfet dilepas gainnya bagaimana gate nya bagaimana drain nya bagaimana sekarang kita pindah pindah mosfet terlepas apakah drain nya bekerja apa tidak kita lihat ini sudah kita pindah dengan kondisi mosfet saya lepas bagaimana sekundarnya kan begitu jadi ini kita lihat dia tidak bisa tidak ada tegangan tidak bekerja ya ya sekali tidak bekerja jadi sekunder tidak akan bekerja jika tanpa mosfet jadi optocoupler juga 0 semua 0 karena memang sekunder tidak bekerja jadi optocoupler ini bekerja dia akan bekerja ya jika mosfetnya terpasang jadi mosfet terpasang dia bekerja sehingga ini ini kalau tidak ada mosfet bisa kita ukur gini ya 0 nya dari sebelah dan tidak presisi jelas jelas tidak akan ada sesuai tegangan yang 300 sisa 9 gini ya karena 0 nya bisa ini 0 nya bisa boleh ya kalau sudah mosfet lepas boleh jadi prinsip kerjanya dia begitu keluar sekunder dia terputar terus terputar tegangannya jadi stabil dikontrol oke terima kasih sudah menonton video kami thank you